Petir menari-nari di angkasa, seakan-akan Dewa Petir telah turun dan menembus langit dan bumi. Semua orang tahu bahwa orang-orang dari kota Dewa Petir telah tiba. Di sisi lain, ki pedang menyapu, seolah-olah telah berubah menjadi dunia, turun dari langit. Banyak sekali Swatshane yang membawa pedang panjang di punggung mereka, ekspresi mereka dingin. Kedatangan mereka membuat banyak orang ketakutan. Paviliun pedang segudang telah tiba. Orang-orang dari negeri hantu neraka telah tiba, begitu pula klan bulan baru. Kedatangan Biluo dan Gau Yue menyebabkan banyak orang berseru. Mereka berdua telah mencapai alam Sein kecil, dan sepertinya prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Mereka berdua. Yang satu bagaikan penyihir, sedangkan yang satu lagi bagaikan peri. Keduanya bertarung bersama, dan mereka menjadi pusat perhatian. Siapa yang mengira bahwa akan ada peri seperti itu di antara manusia? Pada saat ini, sebuah tawa terdengar, diikuti oleh cahaya pedang. Orang-orang di sekitar mengira bahwa orang-orang dari paviliun pedang segudang telah tiba, dan mereka terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Orang yang datang itu memiliki tanduk di kepalanya, dan sisik di tubuhnya bersinar. Ada lima bayangan pedang ungu di belakang punggungnya, dan bayangan itu terbuat dari sisik. Apa ini? Aura pihak lain begitu kuat. Ini adalah orang-orang dari klan naga. Seruan terdengar. Mereka tidak menyangka bahwa klan naga juga akan datang, dan seorang jenius klan naga yang kuat telah tiba. Orang yang datang itu benar-benar jian sing. Ketika dia melihat Gao Yue dan Biluo, sudut mulutnya terangkat. Aku penasaran apakah kedua peri itu bersedia memberiku muka dan makan bersama. Sial, mata orang-orang di sekitar jadi merah semua. Anda benar-benar berani mengundang mereka berdua bersama. Guan Chang Hai juga menggelengkan kepalanya. Orang-orang klan pedang naga ini benar-benar sombong. Mereka sama sekali tidak meninggalkan harapan bagi manusia. Lin Suan terkekeh. Mungkinkah saudara Chang Hai juga tertarik? Anda sebenarnya dapat datang dan mengundang mereka. Guan Chang Hai menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Gao Yue dan Biluo mengerutkan kening. Gao Yue berkata, hari yang lain. Aku sedikit lelah hari ini, dan aku tidak ingin beristirahat. Sayangnya, kebetulan saya punya waktu hari ini. Mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Jian Xing tidak menyerah. Bagaimanapun, dia adalah ahli klan naga, dan dia memiliki kepercayaan diri dan harga diri. Mengapa dia berubah hanya karena perkataan pihak lain? Jangan pergi terlalu jauh. Orang-orang Ghost Hell Land dan klan New Moon. Banyak orang berjalan mendekat. Jian Xing tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau aku bertindak berlebihan? Pada titik ini, lima bayangan pedang di belakangnya melepaskan aura yang tak tertandingi, menyebabkan orang-orang itu ketakutan. Di daerah neraka hantu, orang-orang klan bulan baru didorong mundur oleh ki pedang, wajah mereka pucat. Mengerikan sekali. Apakah ini kekuatan seorang jenius Dragon Ball? Mungkin hanya segelintir orang dari pavilion 10 ribu pedang yang dapat bersaing dengannya dalam hal ilmu pedang. Jian Xing berkata sambil tersenyum. Peri, ku mohon. Wajah Biluo pucat, dan Gao Yue juga mengerutkan kening. Tampaknya pertempuran besar tidak dapat dihindari. Keduanya saling memandang dan mengambil keputusan. Hukum di tubuh mereka juga menyebar. Ketika Jian Xing melihat adegan ini, dia tertawa. Oh, kedua peri itu ingin beradu argumen denganku. Baiklah, jika aku menang, jangan tolak aku. Pada titik ini, aura di tubuhnya meledak sekali lagi. Jelas bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Melihat pertempuran akan pecah, orang banyak menggelengkan kepala. Meskipun Biluo dan Gao Yue keduanya diberkati oleh surga dan memiliki kekuatan serta bakat besar, mereka tidak berani menyinggung surga. Namun, dia masih terlalu muda. Mustahil baginya untuk melawan seorang ahli seperti Jian Xing. Sekalipun mereka berdua bekerja sama, mereka tetap akan kalah. Tidak ada cara lain. Gao Yue dan yang lainnya sudah sangat mempesona. Namun, ini adalah pertarungan untuk merebut surga. Terlepas dari usia, semua ahli akan datang. Oleh karena itu, mereka berdua bukanlah yang terkuat di sini. Sekarang setelah mereka ditekan oleh Jian Xing, hati mereka pun hancur. Pada saat ini, Lin Xuan berbicara lagi. Dia berkata dengan dingin, Baiklah, jangan main-main di sini. Cepat pergi. Ketika kata-kata ini keluar, orang banyak tercengang. Siapa yang berani mencampuri urusan orang lain saat ini? Mereka semua melupakannya. Jian Xing mengerutkan kening. Mencampuri urusannya. Apakah mereka ingin mati? Dia mendengus dingin, dan pedang yang diarahkan ke tubuhnya meledak. Aku ingin melihat siapa orang itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lin Xuan. Pada saat berikutnya, dia tertegun dan menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya dengan hati-hati. Keluar dari sini. Lin Xuan mengerutkan kening lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jian Xing berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Semua orang tercengang. Ya ampun, apa yang terjadi? Dia adalah ahli pedang dao dari Dragon Ball. Kekuatannya tak tertandingi. Tak seorang pun yang hadir dapat meredamnya. Namun sekarang, dia melarikan diri karena perkataan seseorang. Siapa orang ini? Mereka semua menoleh untuk melihat. Beberapa orang bingung. Dia begitu asing. Mereka sama sekali tidak mengenalnya. Namun, ada juga beberapa orang yang berseru. Itu dia. Mereka telah melihat pertempuran itu sebelumnya. Tentu saja, mereka mengenali Lin Xuan dari pertempuran dengan Hydrajin. Akan tetapi, mereka tidak menyangka dia begitu kuat hingga dapat menakuti orang-orang dari klan naga. Sekarang, mereka sangat ingin tahu tentang identitas orang ini. Apakah mereka selamat? Biluo dan Gao Yue menghela nafas lega. Mereka berdua memandang ke depan dan sama-sama bingung. Siapa orang ini? Mengapa dia menyelamatkan mereka? Mungkinkah dia punya ide lain? Mereka berdua sangat gugup. Tatapan mata Lin Xuan tenang. Dia menganggup pelan pada mereka berdua, lalu mengalihkan pandangannya. Biluo dan Gao Yue tercengang. Penampilan pihak lain membuat mereka merasa kecewa. Mungkinkah mereka tidak layak mendapatkan perhatiannya? Guan Chang Hai juga terkejut. Aku semakin tertarik padamu. Mungkinkah Anda ada hubungan dengan klan naga? Dia memang terkejut. Dia pernah mendengar tentang SWAT STAR. Klan naga jelas-jelas arogan dan tidak terkendali. Selain itu, mereka sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa menakuti pihak lain dengan satu kalimat, tetapi Lin Xuan berhasil melakukannya. Hal ini membuatnya merasa amat terkejut. Lin Xuan berkata, Aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia mungkin takut dengan seranganku sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dia belum menjadi seorang venerate suci. Dia tidak layak untuk mendapat perhatian kita. Guan Chang Hai menganggup karena dia juga telah berhasil menerobos menjadi seorang venerate suci. Oleh karena itu, lawan-lawannya hanya bisa berupa orang-orang yang selevel. Mereka tidak peduli dengan para jenius lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana menjadi semakin ramai. Lebih banyak pakar datang. Namun, pada hari ini, sebuah berita mengejutkan menyebar. Ternyata pertempuran besar telah terjadi. Terlebih lagi, itu adalah Grid Desolate Mansion. Dikatakan bahwa Grid Desolate Mansion telah kehilangan beberapa orang jenius. Pada saat ini, mereka sangat marah. Siapa yang bisa sekuat itu? Semua orang terkejut. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mungkinkah salah satu pakar legendaris yang tak tertandingi? Tidak, dia adalah seorang wanita. Dia adalah gadis suci sebelumnya dari klan roh. Ketika mendengar berita itu, Lin Suan juga tercengang. Mungkinkah mereka akan menemukan QR? Dia lupa bahwa saat dia menyebarkan berita itu, Naga Merah dan Murong King Cheng mungkin tahu bahwa dia masih hidup. Namun, Shen Jingkyu tidak tahu. Dia menduga bahwa wanita itu membantunya membalas dendam. Karena itu, dia bergegas menghampiri. Di depan air terjun besar, enam sosok mengelilingi seorang wanita. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikan pertempuran di sekitarnya. Hukum-hukum yang mengerikan dan retakan spasial menyebar di antara langit dan bumi. 4212. Enam orang dari Grid Desolation Mansion mengeksekusi teknik pemanggilan desolation dan masing-masing memanggil empat sosok. Dua puluh empat sosok dan enam orang suci dari Grid Desolate Mansion membentuk jaring yang tak terhindarkan. Pada saat ini, banyak orang mulai khawatir. Shen Jingkyu pasti ada di sini untuk membalaskan dendam Lin Suan. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa melawan Grid Desolate Mansion sendirian. Seseorang mendesah. Ya, sangat disayangkan peri seperti itu telah jatuh. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Menghadapi kekuatan Grid Desolate Mansion, tak seorang pun berani bergerak saat ini. Shen Jingkyu, beraninya kau melawan Grid Desolate Mansion. Bocah itu sudah mati. Kenapa kau tidak menyerah saja pada Grid Desolate Mansion? Kenamnya menampakkan senyum sinis. Disertai teriakan dingin, dua puluh empat sosok di belakang mereka bergerak cepat. Aura sepi yang mengerikan memenuhi sembilan surga. Huff! Ekspresi Shen Jingkyu dingin, aura mengerikan muncul dari tubuhnya, dan hukum-hukum mengerikan terbang bersama telapak tangannya. Hukum-hukum itu mengembun menjadi cahaya pedang yang melesat ke arah dua puluh empat sosok itu. Kekosongan itu mulai retak saat cahaya pedang lewat. Tidak ada gunanya. Kau tidak sebanding dengan kami. Kenam orang itu sangat percaya diri. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap. Tak lama kemudian, aura desolate menyelimuti Shen Jingkyu sepenuhnya. Dia harus dibungkam. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah saat melihat ini. Lin Xuan tiba pada saat ini. Ketika dia melihat ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Akan tetapi, dia tidak bergerak sedikitpun karena dia merasakan dengan mata dewa petirnya bahwa ada hukum mengerikan yang melindungi Shen Jingkyu. Dia tidak terluka. Perubahan macam apa yang dialami Kiwer? Lin Xuan terkejut. Sejak dia kembali dari planet takdir surgawi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat Shen Jingkyu. Sekarang, dia bahkan lebih bingung. Kekuatan dalam tubuhnya telah mengejutkannya. Semuanya telah berakhir. Enam siluet itu melangkah maju. Namun, sembilan sinar cahaya melesat turun dari langit saat ini. Bersama mereka ada bayangan burung Phoenix. Teriakan burung Phoenix bergema di sembilan langit. Seketika, kenam sosok itu terdorong mundur. Tiga dari mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sialan, siapa yang berani ikut campur dalam urusan kita? Mereka benar-benar marah. Ada seseorang yang begitu nekat dan berani melawan Grid Desolate Mansion di saat-saat terakhir. Orang-orang di sekitar pun berseru kaget. Pada saat berikutnya, mata mereka terbelalak. Sosok lain yang tampak seperti peri telah turun. Pihak lainnya berpakaian putih, seolah-olah dia telah naik ke keabadian. Terlebih lagi, ada hantu Phoenix di tubuhnya. Mungkinkah seseorang dari klan Phoenix telah datang? Banyak orang terkejut. Orang-orang di Grid Desolate Mansion juga mengerutkan kening. Namun, mereka segera menemukan bahwa itu tidak benar. Itu adalah Murong King Cheng. Dia adalah saintes dari pavilion Kunlun. Dia benar-benar datang. Dia mungkin di sini untuk membalas dendam pada Lin Xuan. Lin Woody benar-benar membuat orang iri. Memang, mata banyak sekali orang yang memerah. Namun, ada juga yang mencibir. Memangnya kenapa? Sehebat apapun dia, dia tetap terbunuh. Wajah ke-6 orang dari Grid Desolate Mansion juga berubah dingin. Jadi itu kamu. Murong King Cheng, apakah kau ingin menjadikan Grid Desolate Mansion sebagai musuh? Anda harus memikirkan konsekuensinya. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Murong King Cheng melayang turun dari langit dan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku musuhmu? Kalau kau berani menyentuh saudara Xuan, aku akan membunuh semua orang dari Grid Desolate Mansion di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, dia perlahan membentuk segel dengan telapak tangannya. Aura yang mengerikan terpancar dari segel itu. Telapak tangan Kunlun. Kemudian, Murong King Cheng melambaikan telapak tangannya dan menekannya turun dari langit. Itu seperti telapak tangan dewa kuno dengan rune misterius dao besar. Mengerikan sekali. Kekuatan macam apa ini? Ini seharusnya menjadi teknik pamungkas pavilion Kunlun. Banyak orang berseru ngeri. Sialan. Beraninya kau meremehkan kami. Ketiga sage dari Grid Desolate Mansion itu meraung marah. Mereka melepaskan teknik pamungkas mereka satu demi satu. Aura kehancuran menyebar antara langit dan bumi, mengubah seluruh tempat menjadi tempat yang sunyi. Ledakan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam banjir yang dahsyat. Ledakan. 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 Perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, aura kehancuran itu terkoyak oleh telapak tangan. Ketiga orang bijak dari Grid Desolate Mansion langsung hancur menjadi kabut berdarah. Apa? Dia membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Terlebih lagi, dia membunuh tiga eksistensi puncak. Murong King Cheng ini terlalu mengerikan. Banyak orang terkejut. Tiga sage lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sialan. Mereka meraung. Namun, pada saat ini, mereka mundur sekali lagi dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ini karena Sen Tsukyu yang sedang ditekan oleh 24 orang bijak, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. 24 orang bijak itu langsung terpental, berubah menjadi aura kehancuran yang menyebar antara langit dan bumi. Wujud kosmik langit dan bumi muncul di belakang Sen Jingkyu. Wujud itu sangat misterius dan memiliki aura yang sunyi. Ia berdiri di antara langit dan bumi. Saat dia menyerang, dia menghancurkan 24 sage of Desolation. Dia menyerang lagi dan membunuh tiga orang bijak lain dari Grid Desolate Mansion. Tiba-tiba, semua orang dari Grid Desolate Mansion terbunuh. Kiwer, kamu baik-baik saja. Murong King Cheng menatap Sen Jingkyu dengan khawatir. Sen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Nona Penggoda, aku baik-baik saja. Orang-orang dari rumah besar terpencil itu tidak akan bisa menyakitiku. Adegan ini sungguh mengejutkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua sosok seperti Dewi ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Apakah mereka mencari kematian? Hanya ada satu hasil jika melawan Grid Desolate Mansion. Suara dingin terdengar dari kabut berdarah di langit. Lalu, lebih banyak sosok muncul di kejauhan. Jelaslah, orang-orang dari Grid Desolate Mansion telah datang untuk membantu. Terlebih lagi, orang-orang ini memanggil kekuatan Desolation pada saat mereka tiba. Dalam sekejap, mereka memanggil lima kali lipat jumlah orang. Sepuluh orang bijak dari rumah besar yang sunyi memanggil lima puluh orang bijak. Sebanyak enam puluh orang bijak mengepung Murong King Cheng dan Sen Jingkyu. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Sudah berakhir. Kali ini, ini benar-benar berbahaya. Orang-orang yang menonton pertempuran itu mundur sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Murong King Cheng melihat pemandangan ini dan bertanya, Kiyu, R, apakah kamu takut? Sen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Mereka bukan tandinganku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudara Lin Suan. Suara halus mereka terdengar di langit. Lin Suan tersentuh saat melihat ini. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua mengambil risiko. Oleh karena itu, dia bertanya, Saudara Changhai, apakah Anda akan menonton pertunjukan itu atau Anda akan bergabung dengan saya? Aura pembunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh Lin Suan. Dia seperti naga yang sedang tidur yang dengan cepat terbangun. Guan Changhai terkejut. Apakah kamu akan ikut bertarung? Sulit. Tahukah Anda kedua dewi tersebut? Atau apakah Anda ada hubungan keluarga dengan Lin Woody? Aku, aku tidak terbiasa melihat grid desolate mansion menindasku. Karena itu, aku akan menyingkirkan mereka. Raungan naga terdengar dari tubuh Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. 4213. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan segel naga biru. Dalam sekejap, beberapa hantu naga biru menyerbu ke dalam kerumunan grid desolate mansion bersama dengan segel tersebut. Terdengar ledakan keras. Sembilan sosok langsung terlempar. Ah! Jeritan memilukan terdengar dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Seseorang benar-benar berani menyerang. Siapa ini? Penduduk grid desolate mansion meraung marah. Membunuh. Mereka melepaskan kekuatan surga dan hukum kehancuran yang mengerikan memenuhi udara. Haha! Aku juga ikut. Guan Changhai tertawa. Kekuatan laut melonjak dan menyapu sembilan langit, mengubah seluruh dunia menjadi lautan. Mereka merasakan ada kekuatan mengikat yang kuat yang menyegel mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya dengan cepat menyerang. Mereka berempat bertarung. 60 hantu dari grid desolate mansion berlarian. Mereka seharusnya menang, tetapi mereka dikalahkan oleh mereka berempat. Ya ampun, siapa mereka berdua? Mereka terlalu mengerikan. Aku tahu yang itu. Dia adalah kebanggaan langit tertinggi dari pavilion laut biru, tapi aku tidak tahu tentang yang satunya. Dia tampaknya memiliki aura daun naga yang mengerikan. Mungkinkah dia anggota suku naga? Sialan, banyak dari mereka yang menyerang Lin Suan. Lin Suan melambaikan telapak tangannya. Setiap serangan telapak tangan disertai dengan kekuatan naga biru. Terlebih lagi, Lin Suan menggunakan teknik pernafasan suku naga, membuat hantu naga biru tampak hidup. Ledakan, 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 satu serangan telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang sage teratas dari grid desolate mansion. Sembilan orang di antaranya tewas akibat sembilan pohon palem. Kabut darah memenuhi udara, membuat semua orang ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang suci biasa. Mereka semua adalah elit di antara elit, namun tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Lin Suan. Sungguh mengejutkan. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga tercengang. Namun, mereka tersenyum ketika melihat Lin Suan mengedipkan matanya. Itu kakak Suan, seru Murong King Cheng. Dia tahu Lin Suan belum mati, jadi dia langsung mengenalinya. Sen Jingkyu tertegun sejenak, tetapi setelah pesan telepati Murong King Cheng, dia mengerti. Dia menghela nafas lega. Hebat, kakak Lin Suan tidak mati. Namun, dia juga tahu bahwa karena dia telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan oranya, dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Jadi dia tidak langsung mengenalinya. Sebaliknya, dia menyerang lebih ganas lagi. Wujud kosmik di belakangnya bagaikan peri sembilan surga, sangat kuat hingga tak terkira. Setiap gerakan membawa dao agung yang tertinggi. Murong King Cheng berubah wujud menjadi burung phoenix dan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Orang-orang di Great Desolation Mansion menjadi gila. Mereka telah memperoleh keuntungan mutlak dan bahkan dapat menekan dan menyegel mereka berdua. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang yang berani menyelamatkannya. Terlebih lagi, kedua orang ini sangat kuat. Terutama orang yang menyerang dengan segel naga biru, itu membuat mereka muntah darah. Serangan pihak lain terlalu ganas. Setiap gerakannya mampu membunuh Sein yang kuat di pihak mereka. Sialan, aku akan membunuh bocah nakal ini terlebih dulu. Mereka merasa bahwa Lin Suan adalah ancaman terbesar. Oleh karena itu, mereka bersiap menyerang Lin Suan terlebih dahulu. Namun, itu sia-sia. Orang-orang itu bahkan tidak bisa mendekati Lin Suan dan dikirim terbang oleh Azure Dragon Palem. Sialan, kalian mundur saja. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pria meraung dan berjalan keluar. Dia mengenakan armor perang desolate. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Aura perang yang sunyi menyebar dengan cepat dan membentuk raksasa. Aura perang yang sunyi. Ini juga merupakan keterampilan mistik yang luar biasa. Ketika Dewa Perang Desolate muncul, tekanan dari langit dan bumi mengikutinya. Para ahli dan jenius di sekitarnya tidak bisa bernapas. Ini terlalu kuat. Dia bahkan bisa melawan mereka, bukan? Seperti yang diharapkan dari debat Dao. Tidak ada yang lemah di sini. Setelah orang itu memanggil Dewa Perang Desolate, dia menampakkan ekspresi dingin. Bocah, aku akan beritahu kau apa itu penyesalan hari ini. Dewa Perang Desolate yang mengerikan menyerang dengan cepat. Telapak tangan itu menamparkan ke bawah, membawa serta tekanan yang amat kuat saat ombak yang mengamuk menghantam pantai. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang dengan sembilan tapak naga biru. Sembilan serangan berturut-turut. Sembilan naga biru tampak hidup kembali di bawah teknik pernapasan klan naga dan menyatu menjadi naga raksasa. Naga suci itu mengayunkan ekornya dan bertabrakan dengan Dewa Perang yang sunyi. Ledakan. Hukum dan keterampilan mistik keduanya bertabrakan antara langit dan bumi, menciptakan badai yang merusak. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, telapak tangan Dewa Perang yang sunyi hancur berkeping-keping. Kemudian berubah menjadi aura perang yang sunyi. Ahli Huangfu Agung juga gemetar dan mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mustahil. Orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka tidak percaya. Dewa Perang Desolate sudah mampu menahan serangan dari Yang Mulia Suci. Tapi dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Mungkinkah bocah nakal ini adalah seorang Yang Mulia Suci? Kakak senior, biar kami yang membantumu. Para jenius muda juga bergegas datang. Tampaknya mereka ingin bergabung untuk membunuh Lin Suan. Lin Suan menatap ke langit dan tertawa. Apakah kalian segerombolan semut? Dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan Tiger Demon Fish. Suara siulan yang mengerikan bergemuruh di antara langit dan bumi. Ini adalah teknik tinju yang lebih ganas dan merusak. Puluhan sosok yang mendekatinya semuanya hancur. Darah suci tersebar antara langit dan bumi. Tidak, cepat mundur. Pria itu meraung dengan marah. Namun, Lin Suan memegang segel naga Azurel lagi dan menyerangnya. Dengan satu serangan, tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Banyak orang bersorak. Apakah kakak-kakak mereka dibunuh oleh seseorang? Berdengung. Jiwa melayang keluar dari tubuh yang hancur. Bocah terkutuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Grit Desolate Mansion pasti akan membunuhmu. Dia terbang ke kejauhan. Namun, Lin Suan mencibir. Dia mengangkat tangannya dan cahaya pedang terbang keluar. Itu adalah teknik pengendalian pedang dari klan naga pedang. Teknik itu membawa aura jiwa pedang naga agung yang dapat menghancurkan segalanya. Itu langsung membunuh jiwa lawan. Pria itu menjerit memilukan sebelum jiwanya hancur. Semua orang tercengang. Orang ini terlalu kuat. Dia jelas seorang jenius. Pada saat yang sama, mereka takjub karena selain Lin Suan, Guan Changhai dan yang lainnya juga luar biasa. Seperti yang diharapkan dari debat Dao, para jenius yang datang ke sini terlalu mempesona. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ada pun orang-orang di Grid Desolate Mansion, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Sialan, siapa sebenarnya kamu? Beberapa dari mereka menatap Guan Changhai. Kita tidak punya dendam dengan pavilion Changhai, kan? Guan Changhai mencibir. Kami tidak punya dendam. Namun, karena saudaraku ingin menyerangmu, aku hanya bisa membantu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat memulai perang dengan kami. Mendengar ini, orang-orang di Grid Desolate Mansion mendengus. Sungguh lelucon. Sebelumnya, karena Lin Suan, mereka telah memulai perang dengan kota tanpa tanding. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar. Banyak dunia dihancurkan oleh Peerless City. Jika mereka memulai perang dengan pavilion Changhai, kerugian mereka akan lebih besar. Oleh karena itu, mereka tidak akan memulai perang dengan kota suci kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, pihak lain sudah keterlaluan. Jadi kenapa kalau mereka menindasmu? Lin Suan memegang segel naga Changhai dan menyerang dengan kedua tangan. Dia langsung membunuh ketiga sosok itu. Kemudian, niat membunuh yang sangat dingin muncul dari matanya. Grid Desolate Mansion, tak seorang pun dari kalian yang datang hari ini dapat pergi. Sekarang, orang-orang ini tahu bahwa mereka sudah bertindak terlalu jauh. Sebelumnya, ketika ketiga Raja Bijak mengejarnya, apakah mereka berpikir mereka sudah bertindak terlalu jauh? Saat ini, dia hanya memberinya sedikit rasa dari obatnya sendiri. Kali ini, dia harus memberitahu Grid Desolate Mansion apa itu rasa sakit. 4214 Memang, di bawah serangan kuat Lin Suan, orang-orang dari Grid Desolate Mansion langsung hancur. Sosok-sosok menyedihkan yang dipanggil juga dibunuh tanpa ampun. Akhirnya, hanya satu orang yang tersisa. Orang ini penuh luka. Dia berteriak ketakutan, datang dan selamatkan aku. Berani sekali kau menyerang orang-orang di Grid Desolate Mansion. Tak seorang pun akan selamat hari ini. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Ketika orang-orang di sekitar merasakannya, mata mereka terbelalak. Seorang penguasa suci, seorang penguasa suci sejati telah turun. Benar saja, sebuah tangan besar turun dari langit, menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Sepasang sayap gail muncul di punggungnya. Dia menggunakan hukum angin untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia langsung menghindar. Pada saat berikutnya, dia melihat ke depan. Kehampaan itu hancur, dan sesosok tubuh yang terbungkus aura kesedihan tak terbatas berjalan keluar dari kehampaan itu. Dia adalah seorang pria parubaya. Auranya sangat kuat. Dia berada di tahap awal alam penguasa suci. Sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Ya, sekuat apapun dia, dia tak akan mampu melawan penguasa suci sejati. Murong King Cheng, Shen Jingkyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Sang penguasa suci yang muncul mencibir. Pergilah ke neraka. Segel surga yang sunyi menghantam dan menyelimuti linsuan. Dengan ledakan itu, tempat itu berubah menjadi kehampaan. Sang penguasa suci mencibir. Seekor semut biasa berani melawanku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah dia terbunuh? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Perbedaannya terlalu besar. Ya, sulit bagi siapapun yang berada di bawah alam penguasa suci untuk melawan penguasa suci. Kecuali mereka memiliki senjata suci yang menantang surga. Anak ini terlalu sombong. Dia pantas mati. Sekarang aku sudah mengurus salah satu dari kalian. Aku tidak akan membiarkan tiga lainnya pergi. Pandangan sang penguasa suci tertuju pada murong kinceng dan yang lainnya. Namun, pada saat itu, terdengar suara. Kamu biasa saja. Kamu terlalu lemah. Kamu belum makan. Apa? Dia tidak mati. Ketika orang-orang di sekitar mendengar suara itu, mereka tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh hukum. Dia tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Banyak orang terkejut. Dia tidak terluka. Fisik macam apa ini? Itu adalah serangan dari seorang Saint Venerable. Benar saja, ekspresi yang mulia menjadi suram. Anda tidak terluka. Sepertinya Anda memiliki artefak suci untuk membela diri. Pantas saja kau berani bersikap sombong di hadapanku. Menurutnya, mustahil bagi pihak lain untuk bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia harus memiliki harta karun di tangannya. Begitukah? Hanya karena aku bisa menangkis seranganmu, apakah itu berarti aku punya harta karun? Dan kau mampu membunuhku adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Kau sungguh berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Aku penasaran apakah kau masih akan berpikiran sama saat aku membunuhmu nanti. Apakah kau sungguh mengira kau bisa membunuhku? Orang suci itu mencibir. Kau tidak tahu betapa luasnya surga dan bumi. Sekarang, pergilah ke neraka. Sosoknya berkelebat, dan aura sunyi di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya, membawanya ke arah Lin Suan. Sebelumnya itu hanya serangan biasa darinya, itulah sebabnya lawannya mampu bertahan. Sekarang, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi bagaimana jika lawannya memiliki senjata suci? Dia bisa membunuh mereka semua juga. Melihat tinju yang mulia, mata Lin Suan berkedip. Dia menunggu sampai yang mulia berada di dekatnya sebelum dia menyerang. Demikian pula, dia melontarkan pukulan. Jurus pertama dari Tiger Demon Fish, Army Destroyer. Pukulan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, seolah-olah hendak menghancurkan segalanya. Meskipun lawannya adalah seorang santo yang mulia sejati, lalu kenapa? Lin Suan sama sekali tidak takut pada yang mulia suci. Ledakan. Kau sedang mencari kematian. Pergilah ke neraka. Melihat Lin Suan tidak menghindar dan berani melawan, sang yang mulia dipenuhi dengan rasa jijik. Dia yakin dapat mengalahkan Lin Suan dengan jurus ini. Namun, ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Lin Suan, dia langsung menyesalinya. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke arahnya. Bahkan dengan kekuatan dan fisiknya, dia tidak dapat menahannya. Ledakan. Dengan suara yang dalam, yang mulia suci mundur. Dia menghancurkan kekosongan, dan lengannya terkulai. Beberapa retakan muncul di telapak tangannya. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kontes fisik ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan Lin Suan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan. Yang lain bahkan lebih terkejut. Ya ampun, seperti apa sih fisik anak ini? Mengapa saya merasa dia akan menantang surga? Seruan dan diskusi terdengar. Ketika Shen Jingkyu dari Murong King Cheng melihat pemandangan ini, dia tersenyum. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan dikalahkan. Guan Chang Hai juga terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Lin Suan belum menjadi seorang saint venerable sejati. Akan tetapi, kekuatan Lin Suan saat ini tidak lebih lemah dari seorang yang mulia suci. Dia sungguh terkejut. Meskipun Lin Suan hanya selangkah lagi menjadi orang suci yang mulia, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Seperti yang sudah kukatakan, kau sama sekali bukan tandinganku. Lin Suan berkata dengan ringan. Anak hina, jangan sombong begitu. Sang yang mulia meraung dan meludahkan pagoda dari mulutnya. Ada dao besar yang mengerikan di pagoda itu. Jelas itu adalah artefak suci miliknya. Lin Suan meliriknya namun tidak peduli. Kau ingin menggunakan artefak suci untuk menghadapiku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau terlalu murahan sebagai seorang yang mulia suci. Saya pikir Anda membuang-buang sumber daya dengan hidup seperti ini, jadi Anda bisa masuk neraka. Hukum angin yang mengerikan muncul di tubuh Lin Suan. Pada saat yang sama, hukum petir menyebar. Saat angin dan petir bertabrakan, dia berubah menjadi sambaran petir yang sangat cepat dan melesat keluar dalam sekejap. Kamu sedang mencari kematian. Pagoda di atas kepalanya mengeluarkan pedang berharganya dan menyapukannya ke segala arah. Pada saat yang sama, lengannya yang patah sembuh dengan cepat. Dia menggunakan semua jenis keterampilan ilahi untuk bertarung dengan lawannya. Akan tetapi, semakin dia bertarung, semakin dia terkejut karena dia menyadari bahwa baik itu keterampilan ilahiyahnya maupun artefak suci, lawannya dapat mengalahkan semuanya dengan tangan kosong. Selain itu, dia tidak terluka. Kekuatan fisik Lin Suan berada di luar imajinasinya. Pada gerakan ke-13, dia terkena pukulan dan lengannya meledak. Pada jurus ke-15, pagoda di atas kepalanya langsung terlempar oleh segel naga biru. Kemudian, seluruh tubuhnya terbelah dua. Ya Tuhan, orang-orang di sekitar kita semua tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang jenius muda benar-benar menghajar seorang Saint Venerable. Adegan macam apa itu? Orang suci terakhir yang selamat dari Great Desolate Mansion mengira bahwa dirinya telah diselamatkan. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa membunuh lawannya. Namun, sekarang dia putus asa. Ahli di matanya, seorang Saint Venerable yang bermartabat, sebenarnya tidak mampu melawan. Pada akhirnya, Santo yang terhormat benar-benar berhasil melarikan diri. Melihat bahwa yang mulia suci telah melarikan diri, Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Susunan pengendali pedang. Mendengar ini, jiwa Santo yang mulia yang melarikan diri di depan merasakan kulit kepalanya meledak. Ini karena dia merasakan fluktuasi spasial datang dari segala arah dan aura dingin yang menggigit muncul. Pedang Ki yang tak terbatas benar-benar menyegel ruang di mana dia berada. Hukum pengendali angin yang dingin dan menggigit menyebabkan dunia bergetar. Tidak. Jiwa Sang Santo yang mulia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, di bawah pedang pengendali arai, jiwanya benar-benar tertembus. Pada akhirnya, jiwanya hancur. 4215 Apakah dia meninggal? Seorang pendeta suci yang bonafit dibunuh secara langsung oleh seseorang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan tempur yang menantang surga macam apa ini? Siapa yang mengira bahwa seorang jenius yang mengerikan akan muncul di hadapan diskusi Dao Surgawi? Mereka bertanya-tanya kekuatan apakah yang dimiliki orang ini. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hantu naga biru menyelimuti mereka. Kemudian, dia merobek kekosongan dan menghilang. Para penonton tahu bahwa keributan besar akan terjadi. Prefektur Grit Desolate pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sesungguhnya, enam penguasa suci Dao turun dari prefektur terpencil besar dan mulai menyapu bersih. Namun, enam penguasa suci Dao telah menghilang. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mendengus. Akan lebih baik jika mereka tidak menemui mereka di diskusi Dao Surgawi. Kalau tidak, mereka akan memberi tahu mereka apa itu penyesalan dan keputusasaan. Dalam sekejap, berita itu menyebar dan menggemparkan seluruh dunia angin surgawi. Di sisi lain, Lin Suan pergi bersama beberapa orang lainnya. Dia mengirim pesan kepada Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Ketika tidak ada orang di sekitar pada malam hari, mereka akan bertemu lagi. Malam pun tiba. Lin Suan meninggalkan klon, dan kemudian tubuh aslinya menggunakan Void Escape untuk pergi. Lin Suan terbang sesuai dengan alamat yang ditinggalkan Murong King Cheng dan lainnya. Dia melihat Murong King Cheng dan Shen Jingkyu menunggunya. Kaka Lin Suan. Mata Shen Jingkyu langsung memerah. Murong King Cheng juga berkata, aku takut setengah mati. Lin Suan berkata, jangan khawatir, aku bisa melindungi diriku sendiri bahkan tanpa menara Sagi Agung. Ayo masuk. Mereka bertiga memasuki istana, dan Lin Suan membentuk formasi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan tinggal bersama mereka berdua, menunggu diskusi Dao Surgawi dimulai. Pada hari ini, seluruh langit menyala. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya turun, dan semua orang di setiap sudut dunia berdiri. Ekspresi mereka serius karena mereka tahu bahwa Raja Suci telah tiba. Ini adalah aura tertinggi yang hanya bisa dipancarkan oleh Raja Suci. Ada sembilan binatang bermutasi yang meraum di langit. Mereka semua adalah binatang bermutasi kuno dan sangat kuat. Mereka menarik kereta perang. Mereka menerobos awan dan terbang perlahan. Aura mengerikan menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan semua orang gemetar. Di dalam kereta perang, sesosok tubuh melangkah keluar. Ki iblis yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah-olah seekor binatang buas baru saja terbangun. Itu adalah Raja Suci 10.000 Setan, Raja Suci Langit terbang. Setelah Raja Suci Langit yang melonjak tiba, dia memandang dunia dan menerima pemujaan dari banyak orang. Namun, pada saat ini, selusin setan besar muncul dalam kehampaan dan berlutut dengan satu kaki. Salam untuk Raja Suci. Kami tidak kompeten dan menyebabkan Tuan Muda ke-9 terluka. Tolong hukum kami, Raja Suci. Raja Suci, mohon balaskan dendam kami, suara orang-orang itu terdengar. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Selama kurun waktu ini, mereka secara alami tahu bahwa setelah kedatangan kuat kilin berkepala sembilan, ia terbunuh sekali lagi. Sekarang, dia hanya punya tiga nyawa tersisa. Wajah Raja Suci Langit yang mengjulang tinggi berubah jelek saat mendengar berita itu. Sialan, dasar sampah. Banyak sekali orang, tapi mereka bahkan tidak bisa melindungi satu orang. Para iblis besar di bawah gemetar. Saat seorang Raja Suci marah, tak seorang pun dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Raja Suci, tolong ampuni nyawa mereka. Namun, bocah itu terlalu aneh. Kami ceroboh dan gagal melindunginya. Siapakah orang itu? Raja Langit Suci bertanya dengan dingin. Mungkinkah seorang yang mulia telah bergerak? Jika memang begitu, dia tidak keberatan membunuh pihak lain secara pribadi. Dia ingin memberi tahu pihak lain bagaimana rasanya menindas yang lemah. Namun, para iblis besar itu mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda yang belum mencapai level pemuja suci. Namanya adalah si Gila Pedang. Dia bukan seorang venerate suci, dan dia berasal dari generasi muda. Wajah Raja Suci Langit yang membubung tinggi berubah menjadi sangat gelap. Dengan cara ini, dia tidak punya alasan untuk bergerak. Persaingan antar generasi muda adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika dia ikut campur, berarti dia melanggar aturan. Berengsek, dia sungguh pantas mati. Dari mana datangnya si jenius ini? Bagaimana dia bisa begitu aneh? Dia harus menyelidiki masalah ini dengan benar. Tentu saja, disinilah tempatnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Masuklah ke sini. Para setan besar itu membawa kilin berkepala sembilan ke dalam kereta emas. Lalu, binatang berkepala sembilan itu meraung. Mereka dengan cepat menerobos kehampaan dan terbang ke kejauhan. Aku rasa Soaring Sky Sein King akan muntah darah karena marah. Itu sudah pasti. Kejeniusannya seharusnya sangat luar biasa, tetapi dia menderita kerugian besar begitu dia tiba. Jantungnya mungkin akan berdarah. Apakah menurutmu Soaring Sky Sein King akan bergerak? Itu tidak mungkin. Anak itu terlihat sangat muda. Persaingan antar generasi muda tidak memerlukan Sein King untuk bergerak secara pribadi. Itu belum tentu benar. Jangan lupa bagaimana Lin Woody terbunuh. Sungguh, ketika kata-kata ini keluar, banyak orang terdiam. Lin Woody adalah seorang jenius yang sangat cemerlang dan tak tertandingi. Dia pasti akan menjadi Raja Suci di masa depan. Dia bahkan bisa menjadi Dewa Agung. Orang seperti itu tidak mati dalam persaingan antar generasi muda, tetapi dibunuh oleh Sein King. Sungguh disesalkan. Seseorang berkata, berhenti bicara. Apakah kamu ingin mati? Jangan lupa siapa tuan rumahnya kali ini. Itu adalah Istana Aceron. Jika mereka mendengar kita berbicara tentang Lin Suan, kita semua akan terbunuh. Wajah orang-orang ini langsung menjadi pucat, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Tidak lama setelah Raja Suci Langit yang melonjak tiba, Guntur bergemuruh di antara langit dan bumi. Raja Suci Kota Dewa Petir juga tiba. Dao Agung yang terjalin dengan petir membawa sosok Agung saat dia berjalan mendekat. Dia dijuluki Raja Suci Guntur Segudang. Kekuatannya mengerikan dan dia memiliki kuasa untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah Raja Suci Petir miryat tiba, dia mengumpulkan para suci Dewa Petir. Kemudian, dia menduduki suatu jabatan di dunia. Kemudian, pedangki yang tak berujung jatuh, dan muncullah sesosok yang tampak seperti Dewa Pedang. Ada dua pedang kuno di punggungnya, memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Dengan gelombang cahaya, dia bisa membelah dunia. Raja Suci Pavilion Pedang Segudang, Raja Pedang Hantu Ilahi. Dikatakan bahwa teknik pedangnya memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, Great Desolate Mansion, Heavenly Fragrance Pavilion, dan Saint King dari Limitless Sec juga datang. Raja Suci yang tak tertandingi juga datang. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, seperti pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Namun, aura Saint King pada dirinya tidak bisa diremehkan. Dia tidak hanya datang, tetapi dia juga membawa sejumlah besar ahli dan jenius dari kota Pirless. Semua Raja Suci ini menemukan kedudukan di dunia. Mereka mendominasi suatu wilayah. Beberapa klan teratas juga datang, seperti klan Naga Biru dan klan Naga Bersayap. Meskipun mereka bukan kota suci, kekuatan dan fondasinya tidak lebih lemah dari kota suci. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka adalah pasukan Super dan Saint King. Jarang sekali kita dapat melihat satu Raja Suci, tetapi sekarang, ada begitu banyak Raja Suci. Sungguh pemandangan yang sulit ditemukan dalam seribu tahun. Orang-orang dari Acheron Hall belum datang, kan? Dan seseorang berseru. Seseorang berkata, mengapa kamu panik? Mereka adalah orang terakhir yang tiba. Benar saja, setelah menunggu lama, diagram Acheron yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lalu satu demi satu sosok Acheron bermunculan. Yang berdiri di tengah adalah Raja Suci Mayat Perak. Auranya membuat kulit kepala semua orang terasa geli, seolah-olah nyawa mereka akan direnggut. Ketika Lin Suan melihat sosok ini, dia mengerutkan kening. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Pihak lainlah yang hampir membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Akan tiba saatnya dia secara pribadi akan membalas dendam ini. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Suci, dia tidak akan membiarkan siapapun dari tiga kota Suci pergi. 4.216 Setelah itu, lebih banyak keluarga dan kota Suci berdatangan. Presti seistana persatuan yang gembira juga tiba. Dia disebut Raja Bijak Bulan tertutup. Dia tidak hanya datang, tetapi dia juga membawa beberapa orang bersamanya. Sian, R ada di antara mereka. Lin Suan menghela nafas lega saat melihat itu. Sian, R tampaknya tidak dalam bahaya. Namun, dia bingung karena dia tidak melihat seorang pun dari klan sembilan ekor bukit hijau yang ikut serta dalam pertempuran itu. Adapun alasan dibalik itu, dia tidak tahu. Setelah menunggu selama tiga hari, Raja Mayat Perak berdiri ketika ia melihat tidak ada seorang pun yang datang. Dia berkata dengan suara jelas, menyambut semua orang di diskusi Dao Surga Suci. Ini adalah acara besar di dunia astral kedua. Nama-nama kalian akan dicatat di Aula Suci di masa mendatang. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, kamu harus mengerahkan segenap kemampuanmu dalam diskusi Dao Surga Suci ini. Jangan mengecewakan harapan kota suci kepadamu. Banyak orang mengepalkan tangan ketika mendengar hal itu. Ini adalah kesempatan. Jika mereka dapat berdiri di akhir, mereka akan mampu memperoleh kesempatan yang tiada taraf. Mereka bahkan mungkin dapat meninggalkan dunia astral kedua dan menuju tanah suci yang legendaris. Prestasi mereka di masa mendatang bahkan mungkin melampaui kota suci. Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka merasakan gelombang kegembiraan. Baiklah, jangan bicara lagi. Sekarang saya umumkan dimulainya diskusi Dao Surga Suci. Sebuah suara nyaring meledak antara langit dan bumi saat Raja Mayat Perak membentuk segel tangan dan menekannya kekehampaan. Seluruh langit hancur dan bumi berguncang. Semua orang berseru karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, saat mereka melihat ekspresi tenang para Raja Bijak, mereka pun menjadi tenang. Sekalipun ada bahaya, Raja Bijak dapat menyapu bersih semuanya. Seluruh dunia angin surgawi diselimuti oleh hukum yang mengerikan. Semua orang menyadari bahwa bumi sedang berubah ketika arena-arena bermunculan satu demi satu. Ini semua adalah arena yang diwariskan dari zaman kuno atau bahkan lebih jauh ke masa lalu. Mereka mampu menahan serangan dari penguasa Suci dan dipersiapkan secara khusus untuk diskusi Dao Surga Suci. Semua orang menyadari bahwa beberapa arena memiliki tanda merah gelap. Itulah darah yang mengalir dari pertempuran antara para jenius di masa lalu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah itu tidak berubah. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya para jenius itu. Ada banyak arena dan semuanya besar sekali. Arena-arena itu menutupi seluruh daratan. Pada saat yang sama, aturan-aturan diskusi Dao Surga Suci disebarkan. Terdapat tiga tahap. Tahap pertama dibagi menjadi beberapa arena berdasarkan kultivasi. Jadi mereka bertarung. Setiap orang punya tiga kesempatan untuk dikalahkan. Setelah tiga kali, mereka akan tereliminasi. Kedua belah pihak dalam pertempuran juga menggunakan bentuk tantangan. Tidak perlu khawatir tidak seorang pun akan bergerak. Lagi pula, semua orang ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri di acara sekali seumur hidup ini. Terlebih lagi, ada kesempatan untuk mengukir namanya di Aula Suci. Ini adalah kehormatan tertinggi. Oleh karena itu, pertempurannya pasti akan sangat sengit. Kompetisi dibagi menjadi tiga area berbeda. Wilayah pertama diperuntukkan bagi mereka yang berusia di bawah 2.000 tahun, sementara wilayah kedua diperuntukkan bagi mereka yang berusia antara 2.000 hingga 5.000 tahun. Wilayah ketiga diperuntukkan bagi mereka yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Kali ini, bukan berdasarkan kultivasi, tetapi usia. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang yang berusia di bawah 2.000 tahun, dia hanya akan menjadi seorang Holy Venerate tahap awal. Oleh karena itu, semua orang merasa lebih tenang. Dengan cara itu, mereka tidak akan bertemu dengan para yang mulia suci tingkat menengah atau bahkan para yang mulia suci tingkat akhir. Adapun monster-monster tua itu, mereka semua memiliki medan pertempurannya sendiri di mana mereka bisa bertukar pukulan. Bagaimana dengan tahap kedua? Belum ada seorang pun yang tahu. Yang perlu mereka lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh poin di babak pertama sehingga mereka bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Dia ingin membuat dirinya lebih memukau. Diskusi dao surga suci tidak memperbolehkan raja suci muncul. Dengan kata lain, raja suci dan senjata raja suci tidak dapat muncul. Siapapun yang melanggar aturan akan didiskualifikasi. Ada hal lain. Di arena, hidup dan mati tidak penting. Yang ada hanya kemenangan dan kekalahan. Dengan kata lain, bukan hanya pertempurannya yang sengit, sejumlah besar ahli dan jenius juga akan terbunuh. Meskipun kejam, dunia kultifasi memang seperti itu. Setiap orang yang mencapai puncak harus melalui baptisan darah dan pembantaian untuk bisa menonjol. Setelah mengetahui situasinya, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Meskipun jalan di depan berbahaya, tak seorang pun mundur. Sebaliknya, mereka semua mengepalkan tangan. Kali ini, mereka pasti akan membuat nama mereka dikenal di jagad raya. Saat aturan kompetisi dan arena kuno muncul, semua orang mulai panik. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Raja suci mayat perak mengumumkan dimulainya diskusi dao surga suci. Saat suaranya jatuh, sosok-sosok terbang keluar satu demi satu dari berbagai belahan dunia. Mereka mendarat di arena masing-masing. Di sisi kota Dewa Petir, muncul seorang wanita bermandikan petir. Dia memegang pedang es dan petir di tangannya yang memancarkan aura penghancur. Dilihat dari penampilannya, dia tampak jenius. Di sisi kota Iblis, seorang pria berjalan keluar. Api menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti seorang jenius yang kuat dari suku burung Vermilion. Di sisi paviliun pedang segudang, seorang suat venerate yang mengerikan turun ke atas mereka. Ki pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Kota suci lainnya dan keluarga-keluarga kuat juga telah mengirim orang untuk membantu mereka. Setiap orang dari mereka sangat kuat. Jika mereka berada di dunia luar, mereka akan mampu menyapu seluruh dunia. Namun kini mereka semua berkumpul bersama untuk berjuang mencapai puncak. Di sekitar dunia angin surgawi, ada empat dunia kecil yang dipenuhi manusia. Mereka datang dari seluruh dunia astral kedua untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ada juga beberapa orang yang datang dari alam semesta untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ketika orang-orang ini melihat sosok-sosok mengerikan berdiri di arena di bawah, mereka langsung menghirup udara dingin. Mereka tidak senang karena tidak bisa masuk, tetapi sekarang mereka mengerti. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Mereka hanya bisa menonton dari luar. Bahkan Lin Xuan melihat Qin Xianer dan Murong Qing Cheng berjalan keluar. Tampaknya kota Suci ini semuanya berencana menggunakan kekuatan mereka dalam pertempuran pertama untuk memberitahu dunia betapa kuatnya mereka. Seorang pria berjalan keluar dari sisi kota Ushuang. Dia juga menakutkan. Namun, itu bukan Linghu Cuixue atau Fuhongye. Itu adalah orang asing lainnya. Namun tampaknya dia juga seorang pakar tok. Di pihak Istana Aceron, mereka juga mengirim para yang mulia Suci untuk bertarung. Kali ini, mereka tidak bisa kalah dalam diskusi Dao. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka kirim untuk putaran pertama sangat kuat. Di sisi lain, Grid Desolate Mansion mempunyai strategi mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan sebagian kekuatan mereka dan mengeluarkan sebagian kekuatan inti mereka. Jarang bagi mereka untuk mengirimkan ahli yang tak tertandingi pada tahap selanjutnya. Namun, meskipun dia adalah kekuatan inti, dia masih merupakan puncak dari Small Saint. Dia tidak jauh dari menjadi Secret Venerable. Pada dasarnya, semua arena dipenuhi orang, menunggu orang lain untuk menantang mereka. Tak lama kemudian, orang-orang terbang untuk menantang arena. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin saat melihat ini. Baiklah, saatnya panen. Demon City, Aceron Palace, dan Grid Desolate Mansion. Ketiga kota suci itu telah mencoba membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. 4217 Huang mau berdiri di atas panggung dengan senyum di wajahnya. Ia merasa kesempatannya telah tiba. Kali ini, ia harus menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Meskipun dia bukan seorang santo yang mulia dan hanya berada di puncak alam santo kecil, dia yakin bahwa tak seorang pun di alam yang sama dengannya dapat menjadi tandingannya. Selama dia belum bertemu dengan santo yang mulia sejati, dia memiliki keyakinan untuk menang. Asteris berdengung Asteris. Siapa yang akan menantangnya? Pandangannya jarang sekali berpindah ke segala arah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah sosok berubah menjadi embusan angin dan tiba di arena. Oh, ada seseorang di sini. Huang mau menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Lawan harus menggunakan hukum angin. Kecepatannya cukup bagus, yang membuatnya sedikit tertarik. Dia memeriksa dengan teliti dan tidak menemukan aura Saint Venerable dari lawan. Huang mau menghela napas lega. Hebat, kekuatan lawan ini paling-paling setara denganku. Kalau begitu, aku tidak akan takut. Bocah, sebutkan namamu, karena kau hanya punya satu kesempatan untuk bicara. Kata Huang mau acuh tak acuh. Oh, begitukah? Pemuda di seberangnya tertawa. Baiklah, dengarkan baik-baik. Namaku Swat Maniak. Maniak pedang. Aku pikir kau idiot. Huang mau mencibir. Kau berani menantangku. Aku akan membunuhmu dalam satu gerakan. Dia mencibir dan menepuk telapak tangannya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya memenuhi telapak tangannya. Itu adalah hukum api liar. Hukum itu membawa aura api yang mengerikan dan menghantam ke depan. Asteris berdengung asteris. Sepasang sayap emas gelap muncul di belakang punggung linsuan dan menyebar. Itu berubah menjadi badai. Ini adalah teknik pamungkas yang ia peroleh dari klan naga bersayap. Teknik ini memungkinkannya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik pengendalian pedang dari klan naga pedang. Cahaya pedang menyambar langit. Keduanya saling beradu pukulan dalam sekejap. Kemudian, mereka berdiri di udara dengan punggung saling berhadapan. Linsuan menyingkirkan hukum nomologis di tubuhnya dan berjalan menyusuri ring. Para penonton tercengang. Apa yang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Orang-orang di Grid Desolate Mansion mencibir. Anak ini pasti tahu bahwa dia bukan tandingan kakak senior Huang Mo. Dia turun dan mengakui kekalahan. Itu sudah pasti. Siapa yang berani melawan Grid Desolate Mansion? Mereka menatap ke langit dan tertawa. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka melihat tubuh Huang Mo jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan mewarnai panggung menjadi merah. Apa? Dia terluka. Itu tidak mungkin. Orang-orang di Grid Desolate Mansion membelalakan mata mereka dan berteriak ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa mereka tidak melihatnya dengan jelas? Para tetua dan ahli di Grid Desolate Mansion mengerutkan kening saat mereka hati-hati memeriksa situasi. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah sangat jelek. Ini karena mereka menyadari bahwa tidak ada lagi kehidupan di gurun itu. Tiga sosok turun dari langit. Mereka adalah tiga hakim. Ada tiga wasit di setiap arena. Ketiga wasit tersebut dipilih secara acak dari berbagai kota suci dan keluarga. Ini akan mencegah siapapun berbuat curang. Mereka mendekat untuk melihat, lalu menggelengkan kepala dan berkata bahwa dia telah terbunuh. Si gila pedang memenangkan pertarungan. Mendengar hal itu, penghuni Grid Desolate Mansion benar-benar tercengang. Orang-orang lain juga gempar. Astaga, si gila pedang ini ternyata seorang ahli. Terlebih lagi, untuk dapat membunuh seorang saint kecil puncak dengan satu serangan, apa dasar kultifasinya? Mungkinkah dia sudah menjadi seorang santo yang mulia? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan auranya. Sungguh misterius. Semua orang berseru. Wajah orang-orang di Grid Desolate Mansion berubah jelek. Sejujurnya, meskipun mereka tidak mengirim seorang saint venerable, mereka sangat percaya diri pada Huang Mo. Terlebih lagi, tidak akan ada terlalu banyak ahli di awal pertempuran. Oleh karena itu, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Huang Mo akan terbunuh seketika dalam pertempuran pertama. Ini adalah provokasi. Dia melompat dan menginjak wajah mereka. Sialan, orang-orang di Grid Desolate Mansion menggertakan gigi mereka sekuat tenaga hingga hampir patah. Wajah Raja Suci Huang Tian menjadi gelap. Bagaimanapun, pertempuran baru saja dimulai dan reputasi kota Suci sangatlah penting. Sekarang, lawannya telah mempermalukannya. Dia berkata dengan keras. Jangan anggap ini lelucon. Ini pertarungan yang sangat formal. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam pertempuran ini semuanya adalah para pakar dan ahli papan atas. Bahkan ada beberapa orang yang tersembunyi dan dibudidayakan secara rahasia yang akan muncul. Oleh karena itu, Anda tidak boleh ceroboh di sini. Kematian Huang Mo adalah pelajaran yang bagus. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Orang-orang di Great Desolate Mansion segera menundukkan kepala dan mengingat kata-kata Saint King. Kita akan menghadapi pertempuran ini dengan serius dan tidak akan membuat kesalahan apapun. Pada saat yang sama, mereka mendongat dan mulai mencari Lin Suan. Mereka akan mengingat dendam ini. Namun, mereka menyadari bahwa Lin Suan telah menghilang di antara kerumunan. Sialan, dia benar-benar membiarkan bocah nakal itu kabur. Tidak masalah. Dia pasti akan bertindak lagi. Jika saatnya tiba, kita akan menangkapnya dan mencari seseorang untuk membunuhnya. Dia menjadi sasaran Great Desolate Mansion lagi. Namun, Lin Suan tidak peduli. Kali ini, dia datang untuk membalas dendam. Dia pasti tidak akan membiarkan kota suci ini lolos begitu saja. Jadi kenapa kalau dia menjadi sasaran? Dia masuk ke tengah kerumunan dan mulai melihat sekeliling arena. Dia menyadari bahwa Murong King Cheng, Qin Xianer, dan yang lainnya telah memenangkan pertempuran pertama mereka. Kemudian, beberapa di antara mereka berjalan menyusuri arena sementara yang lain terus menantang. Dia melihat ke sisi kota Wushuang dan menyadari bahwa pria tak dikenal pertama juga telah menang. Kemudian, Fu Hongye mulai bertarung. Selain itu, ia juga memperhatikan beberapa pakar top. Misalnya, Wan Jianyi dan Cao Tian Sheng juga berhasil menerobos ke alam yang mulia suci. Dia harus mengakui bahwa kekuatan, bakat, dan peluang orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, ada juga beberapa bintang muda yang sedang naik daun. Lin Suan hanya melirik mereka dan tidak memperhatikan mereka lagi. Orang-orang ini tidak mengancamnya. Mereka yang menjadi ancaman adalah murid-murid generasi sebelumnya, seperti Huang Shisandari Great Desolate Mansion. Dia adalah seseorang yang pernah bersaing dengan Fu Hongye saat itu. Dia tidak yakin seberapa kuat dia sekarang. Teknik mata Lin Suan sangat kuat, sehingga dia bisa mengawasi seluruh medan perang dan mengamati. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba tertegun. Pada saat yang sama, terdengar teriakan kaget dari medan perang yang jauh. Banyak orang melihat ke arah mereka. Lihat, itu Fu Hongye. Dia benar-benar bertemu lawan. Semua orang tercengang. Fu Hongye adalah murid utama generasi kedua kota Ushuang. Pada saat yang sama, dia juga seorang jenius dalam daftar pesiarah. Dia sangat kuat. Secara logika, dia seharusnya dapat membunuh lawannya dengan mudah. Namun, kali ini lawannya sangat menakutkan. Dia benar-benar mampu mengancam Fu Hongye. Lin Suan juga mengerutkan kening. Siapa orang ini? Dia menemukan bahwa orang ini tidak menggunakan keterampilan unik kota Suci yang hilang. Dengan kata lain, pihak lain mungkin bukan seseorang dari kota Suci. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Awalnya, dia adalah ahli rahasia yang dibesarkan oleh kota Suci. Hanya saja, saat ini, dia menyembunyikan identitasnya. Ia memperlihatkan beberapa keterampilan lainnya yang telah hilang. Kekuatan hukum orang ini sangat mengerikan. Itu menyelimuti seluruh arena. Fu Hongye sebenarnya ditekan. Namun untungnya, setelah lima puluh gerakan, Fu Hongye tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan melukai pihak lawan. Orang itu langsung meninggalkan arena dan menghilang. Mengambil inisiatif untuk menyerah. Semua orang terkejut. Ini sama saja dengan kegagalan. Hanya ada tiga kesempatan untuk gagal. Seorang ahli seperti itu dengan mudah mengakui kekalahan. Sungguh sangat disesalkan. Namun, para penguasa di sisi kota Wushuang mengerutkan kening. Berengsek. Segera mundur setelah gagal mengenai dan menyembunyikan kekuatannya. Ini jelas seorang pemburu. 4.218 Diskusi dao surga suci jarang diadakan. Akan tetapi, itu bukan pertama kalinya beberapa tetua berpartisipasi di dalamnya. Mereka pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya. Setiap kota suci diam-diam telah mendidik beberapa ahli. Mereka akan menyembunyikan para ahli ini dan hanya menggunakannya pada saat-saat kritis. Misalnya, para ahli tersembunyi akan menyembunyikan identitas mereka dan menyerang para jenius dari kota suci lainnya. Meskipun itu bukan hal yang mulia, itu digunakan oleh banyak kota suci. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan menargetkan kota Wushuang. Siapa itu? Wajah para tetua berubah dingin. Mereka pertama-tama memikirkan tiga kota suci, kota seribu iblis, balai aceron, dan rumah tandus besar. Bagaimanapun, kota Wushuang telah berperang dengan tiga kota suci dan hubungan di antara mereka seperti api dan air. Namun, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh kota suci lainnya. Mereka harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Di sisi lain, wajah Lin Suan berubah dingin saat melihat pemandangan itu. Sialan, sepertinya ada yang mengincar kota Wushuang. Karena memang begitu, mereka tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kejam. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, ia menyadari salah satu arena telah kosong, dan satu sosok muncul. Aura dingin orang itu sangat menakutkan. Jelaslah bahwa dia adalah seorang ahli dari Aceron Hall. Terlebih lagi, kultifasinya telah mencapai alam berdaulat suci. Banyak orang tidak berani menantangnya. Baiklah. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Mari kita mulai dengan penguasa suci. Tubuhnya berkelebat dan dia terbang menuju arena. Leng Pao tersenyum saat dia muncul. Dengan kekuatannya, orang biasa tidak akan berani menantangnya. Namun, dia tidak menyangka akan muncul sesosok di hadapannya. Ia bertanya-tanya dari mana pakar kota suci itu berasal. Leng Pao melihat ke depan. Namun, dia tertegun. Dia tidak merasakan aura mengerikan dari pihak lainnya. Mungkinkah orang tersebut bukan seorang penguasa suci? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat mempercayainya. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Tentu saja para penonton pun merasakan kejadian ini dan langsung berseru kaget. Ya Tuhan, mungkinkah bocah nakal ini ingin mencari kematian? Apakah dia mengira bahwa dia dapat menantang seorang penguasa suci? Seruan pun terdengar. Memang, adalah mungkin bagi para jenius untuk menantang mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi. Namun, orang-orang di sini semuanya jenius. Mereka semua lebih kuat daripada mereka yang selevel. Sangat sulit untuk menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Hal ini terutama terjadi ketika pihak lain adalah seorang Holy Venerate. Melompati level untuk melawan seorang Holy Venerate sama sekali tidak mungkin. Nak, kalau kepatu berlutut di tanah dan bersujud kepadaku serta mengaku kalah, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, Anda akan mengalami kematian yang mengerikan. Suara dingin Leng Robe terdengar. Menurut pendapatnya, dia merasa tidak pantas menjadi lawan. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Sombong sekali. Bagaimana mungkin seorang yang mulia bisa begitu sombong di hadapanku? Anda tampak sangat muda. Anda pasti salah satu jenius dari generasi sebelumnya. Jika aku membunuhmu, aku ingin tahu seperti apa ekspresi Istana Aceron nanti. Apakah kau sungguh mengira kau bisa membunuhku? Leng Pao tertegun, lalu dia mencibir dengan jijik. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Berbicara tentang ini, aura yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Hukum dingin yang tak berujung terkondensasi menjadi bilah cahaya, yang dipegangnya di tangannya. Aura yang terpancar darinya membekukan seluruh ruang. Slas suram. Pedang cahaya hitam itu menebas ke bawah, melesat melintasi kehampaan. Tebasan ini sangat aneh. Kemanapun ia lewat, embun beku hitam akan mengembun. Aura yang mengerikan. Ini adalah gloomy slas. Banyak orang berseru. Di bawah tebasan ini, seorang yang mulia suci tidak akan mampu melawan sama sekali. Sudah berakhir, anak itu mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Engah. Memang, tebasan ini menyelimuti tubuh Lin Suan dan membekukan tubuh Lin Suan. Segera setelah itu, tubuh beku itu terbelah menjadi dua. Membunuh seketika dalam satu gerakan. Orang-orang di sekitar berseru ketika melihat pemandangan ini. Leng Pao juga tertawa. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang dari istana Aceron mendengus dingin. Menurut pendapat mereka, kecuali seorang yang mulia suci yang kuat turun, mustahil untuk mengalahkan Leng Pao. Namun, pada saat ini, situasinya berubah. Leng Pao berteriak dengan marah. Dia tidak tahu kapan, tetapi lebih banyak lagi rantai petir telah muncul di tubuhnya, menjebaknya. Aura guntur dan kilat darinya membuat tubuhnya mati rasa. Bagaimana seseorang bisa menyerangnya? Siapa itu? Yang lain juga terkejut. Seseorang berseru. Lihat? Ada sosok di belakang Leng Pao. Mereka mengamati dengan saksama dan melihat sesosok-sosok perlahan muncul. Dia memegang hukum petir di tangannya dan menjebak Leng Pao. Anak itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah yang terbunuh itu hanya kloningan? Mereka sungguh sangat terkejut. Pupil mata Leng Pao mengecil. Sialan, tebasan suram. Banyak rune hitam muncul di tubuhnya dan membeku ke segala arah. Rune petir itu terus meledak dan menghancurkan es. Pada saat yang sama, Lin Suan mencibir dan menggunakan segel naga biru. Dia menamparkan punggung Leng Pao dan membuatnya terpental. Ledakan. 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 Separuh tubuh Leng Pao meledak, dan kabut darah memenuhi udara. Itu sungguh menyedihkan. Semua orang menjadi gila. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat? Seorang santo muda telah melukai seorang venerat suci. Ya ampun, tidak mungkin. Siapa anak ini? Berengsek. Orang-orang dari istana Aceron mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang sedang dilakukan Leng Pao? Bagaimana mungkin dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan seorang saint kecil? Ekspresi Leng Pao juga garang. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Anak di depannya jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Setidaknya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang minor saint biasa. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Terbasan suram di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia menoleh dan niat membunuh muncul di wajah pucatnya. Nak, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Hukum petir yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan seluruh dunia menjadi gelap. Aura dingin menyebar ke segala arah. Bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasakan kengerian. Pada saat yang sama, mereka yang berada di kuil ekstrateritorial bergidik. Sungguh tebasan suram yang mengerikan. Tampaknya Leng Pao benar-benar marah. Bisakah anak itu menghalanginya? Itulah kemarahan seorang yang mulia. Pada saat itu, seluruh orang di dunia tengah menyaksikan pertempuran itu. Slash yang suram. Leng Pao meraung dan langsung muncul di depan Lin Suan dengan kecepatan seperti hantu. Glumi Slash di tangannya dengan cepat mengembun dan membentuk sebuah telapak tangan. Glumi Slash di telapak tangan terus berputar dan menyelimuti Lin Suan. Serangan ini sangat kuat. Bahkan seorang holifenerate dengan level yang sama tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Orang-orang di sekitarnya berseru. Dia terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang yang mulia. Kekuatan ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang saint kecil. Anak itu kemungkinan besar sudah mati. 4.219 Melihat telapak tangan hitam yang mendekat, mata Lin Suan berkedip. Alih-alih menghindar, dia malah melancarkan gerakan. Sembilan tapak naga biru. Raungan seekor naga terdengar saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Hantu naga biru bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan suram milik lawannya. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dan meledak di arena. Suara itu menyapu sembilan langit dan menembus langit. Orang-orang di luar wilayah itu berteriak. Banyak dari mereka yang terlempar oleh kekuatan itu. Sungguh mengerikan. Jika tidak ada arena kuno, dunia akan hancur seketika. Kuat sekali. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Dia benar-benar bisa melawan seorang pendeta suci. Apakah telah muncul seorang jenius yang menantang surga? Seruan pun terdengar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, sesosok tubuh terlempar. Lihat, seseorang terluka. Siapa ini? Mereka mengamati lebih dekat lalu menarik napas dingin. Karena orang yang terpental itu tak lain adalah lengpao. Hanya dengan satu serangan, telapak tangan hitam lengpao patah. Telapak tangannya retak, bahkan tulang-tulangnya terlihat. Dia terlempar oleh kekuatan itu. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan dan fisik lengpao berada di atasnya. Mustahil. Pikirannya kosong sama sekali. Saat Lin Suan menyerang dengan telapak tangannya, delapan serangan lainnya menyusul satu demi satu. Raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Sembilan tapak naga biru menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap kali telapak tangan menghantam, tubuh Colt Robe sedikit retak. Pada serangan telapak tangan ke delapan, tubuhnya benar-benar meledak. Dia berubah menjadi kabut berdarah. Tak seorang pun berani mempercayai bahwa Coco adalah seorang venerate suci sejati. Kekuatan fisiknya benar-benar di luar imajinasi. Sekalipun seorang venerate suci berdiri di sana dan tidak menggunakan teknik apapun, seorang saint kecil tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dengan kata lain, seorang santo kecil tidak akan mampu melukai seorang yang mulia suci tanpa teknik khusus. Itulah perbedaan kekuatannya. Namun kini, seseorang benar-benar telah berhasil menembus celah itu. Dia benar-benar telah mengalahkan seorang venerate suci. Pada saat ini, lebih dari selusin kota suci dan para tetua keluarga terkemuka semuanya tercengang. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah mereka. Bahkan para raja suci pun membuka mata mereka. Cahaya mereka berubah menjadi garis-garis cahaya panjang saat mereka melihat ke arah mereka. Siapa orang ini? Pergi dan cari tahu. Kita harus mendapatkan informasi tentangnya. Berita datang satu demi satu. Di atas arena, kabut darah memenuhi udara saat sebuah jiwa menjerit dingin. Jiwanya tengah memeluk manik hitam kecil dengan ekspresi yang ganas. Anak nakal sialan, pergilah ke neraka. Dia melancarkan serangan jiwa. Tubuh fisik pihak lain kuat. Namun, Xiao Chen adalah seorang yang mulia suci. Kultivasinya ditekan. Sekalipun jiwa seorang yang mulia suci tidak menghususkan diri dalam kultivasi, jiwanya masih jauh lebih kuat dibanding jiwa seorang-orang suci kecil. Dia ingin menggunakan jiwanya untuk membunuh pihak lain. Namun, Lin Xuan meremehkannya. Sembilan serangan naga biru, telapak tangan kesembilan. Pada saat yang sama, ia menyalurkan teknik pernapasan ras naga. Naga kesembilan tampaknya telah dibangkitkan, berubah menjadi naga dewa sembilan kali lipat. Ia meraung di antara langit dan bumi. Raungan naga itu mengandung kekuatan yang sangat kuat yang secara langsung memisahkan jiwa pihak lain. Di bawah sembilan telapak tangan, jiwa lawannya langsung hancur. Sialan, beraninya kau. Pada saat ini, suara gemuruh yang dingin terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan menyapu ke arah Lin Xuan. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Apakah ada ahli yang menyerangnya? Sepasang sayap emas gelap langsung muncul di punggungnya. Dia mengaktifkan hukum angin secara ekstrim. Namun, aura ini sungguh terlalu menakutkan. Hukum anginnya tidak bisa hilang sepenuhnya. Orang macam apa dia? Lin Xuan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Tampaknya dia harus mengaktifkan void escape dan melakukan transfer spasial. Dia mendesah. Apakah dia harus menggunakan kartu trufnya secepat ini? Akan tetapi, pada saat ini, dengusan dingin lainnya terdengar, mengejutkan Lin Xuan. Dia tidak menggunakan void escape. Seberkas cahaya jatuh dan menghalangi dampak mengerikan dari hukum angin. Kemudian, suara dingin lainnya terdengar. Berani sekali kau. Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Sebagai juri, beraninya kamu menyerang kontestan. Kamu mau mati. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Lin Xuan melesat dan langsung pergi ke kejauhan. Dia terkejut dan bingung. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Pada saat berikutnya, mereka semua melihatnya. Orang yang menyerang adalah seorang pria tua, dan identitasnya bukan orang biasa. Dia adalah juri arena dengan bendera di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa juri menyerang kontestan? Sial, apakah ada keadilan di dunia ini? Seruan terdengar, dan wajah Lin Xuan menjadi gelap. Juri Aceron Hall, tampaknya itu ada hubungannya dengan Colt Robe. Lin Xuan menoleh dan melihat bahwa orang yang menyerang adalah seorang tetua dari kota Pirless. Dia juga hakimnya. Pada saat ini, dialah yang menyelamatkan Lin Xuan. Hakim kota tanpa tanding berkata dengan dingin. Sebagai hakim, Anda menyerang secara diam-diam. Anda tidak berhak menjadi hakim. Orang-orang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Bahkan para tetua dari kota suci lainnya juga mendiskusikan masalah ini. Betul sekali. Apakah tidak ada aturan sama sekali? Bagaimana kita bisa bersaing secara damai seperti ini? Saya pikir lebih baik menetapkan aturan baru. Jelas ini masalah besar. Jika hakimnya egois, itu akan sangat merugikan kota suci lainnya. Oleh karena itu, pada saat itu, tidak seorang pun mendukung hakim tersebut. Wajah orang-orang dari Aceron Hall berubah jelek. Para tetua juga terkejut. Sejujurnya, mereka juga patah hati karena jubah dingin terbunuh. Namun, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka akan benar-benar dipermalukan. Jika masalah ini tersebar, tak seorang pun akan mengagumi Aceron Hall. Bahkan kota suci lainnya tidak bersedia bersama mereka. Raja suci Silvercors membuka matanya. Dia berkata, Diamlah, aku akan menangani masalah ini. Dia berdiri, dan aura Raja suci menyebar ke segala arah. Pada saat ini, para tetua dan pakar dari kota suci lainnya semuanya terdiam. Mereka semua memandang Raja suci mereka. Adapun Raja suci lainnya, tatapan mereka dingin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusan hakim. Jika mereka tidak puas, para Raja suci juga akan menyerang. Penatua Leng, apakah Anda tahu aturan hakim? Suara dingin Raja suci mayat perak terdengar. Hakim yang lebih tua itu menggigil. Ia berkata, Saya tahu. Namun, anak ini berani membunuh cucu saya. Kerumunan itu gempar. Jadi, tetua ini adalah kakek jubah dingin. Tidak heran dia menyerang dengan marah. Namun, pihak lain terlalu hina. Tidak bisakah dia menyerang di tempat lain? Dia benar-benar membunuh Colt Robe di arena. Terlebih lagi, dia adalah seorang hakim. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Benar saja, Raja suci Silvercors mendengus. Aku tidak peduli apa alasannya. Karena Anda memilih menjadi hakim, Anda harus mematuhi peraturan hakim. Kau harus dihukum karena melanggar peraturan. Setelah mengatakan itu, Raja suci Silvercors menembakkan diagram mata air kuning dari matanya. Diagram itu menyelimuti sesepu itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia adalah seorang holy venerable tingkat menengah, dan dia sangat kuat di dunia luar. Akan tetapi, di hadapan seorang yang mulia, dia sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan tatapan dari yang mulia. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Ya Raja, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan nyawaku. Namun, ekspresi Raja suci mayat perak tampak dingin. Ia melambaikan tangannya dan diagram mata air kuning meledak, menghancurkan jiwa tetua itu. 4.220 Apakah dia sudah meninggal? Penonton lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat pemandangan ini. Itu adalah seorang yang mulia. Seorang venerate suci tingkat menengah. Berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk membesarkan orang seperti itu. Namun sekarang, yang mulia suci terbunuh begitu saja. Dia benar-benar dingin dan tegas. Namun, para tetua kota suci lainnya bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberitahu semua orang tentang aturannya. Seperti yang diharapkan, suara dingin Raja Mayat Perak terdengar. Debat dao bukanlah permainan. Semua orang harus mengikuti aturan. Terutama para tetua dan hakim. Mereka tidak hanya mewakili kota suci tetapi juga keadilan dao surgawi. Jika mereka tidak mampu melakukan hal itu, jiwa mereka akan hancur. Para tetua lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sejujurnya, mereka juga memiliki junior dan murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka awalnya ingin memainkan beberapa trik, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua melupakannya. Beraninya mereka memainkan trik saat ini. Mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Kompetisi terus berlanjut. Setelah suasana membeku sesaat, suasana menjadi hidup kembali. Bagaimanapun, setiap pertempuran sangat menarik. Lin Suan mundur ke kejauhan dan bersembunyi di antara kerumunan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Meskipun Raja Petapa Mayat Perak berbicara seolah-olah dia adalah utusan dewa surgawi. Lin Suan tahu bahwa Raja Petapa Mayat Perak adalah orang yang hina dan tak tahu malu. Raja Petapa Mayat Perak mampu mengabaikan status dan kultifasinya untuk menyerang junior seperti dia. Dia tahu betapa hina dan tidak tahu malunya orang ini. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Raja Mayat Perak melakukan ini untuk kota suci lainnya. Adapun tidak diperbolehkan bermain trik, sungguh lelucon. Sebelumnya, operasi terhadap Fu Hongye hanyalah tipuan kecil yang dimainkan oleh kota suci lainnya. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu operasi, Lin Suan mengamati dengan saksama dan menyadari hal itu. Sesekali, orang yang tidak dikenal akan melakukan suatu tindakan. Orang-orang itu sangat kuat, mereka semua adalah pemuja suci, dan mereka secara khusus menargetkan para jenius teratas dari kota suci lainnya. Setiap kali mereka bergerak, gerakan mereka kejam dan mereka biasanya bertekad membunuh dalam satu serangan. Lin Suan tahu bahwa orang-orang ini berasal dari kota suci yang berbeda. Mereka menghususkan diri dalam memburu para jenius muda dan menjanjikan. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang berhasil. Begitu mereka gagal dan tidak bisa menang, orang-orang ini akan langsung menyerah dan pergi. Hal ini membuat orang lain tidak dapat berbuat apa-apa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah malaikat maut yang berjalan di dunia fana. Tampaknya ia harus berhati-hati, karena tidak ada yang tahu kapan orang seperti itu akan mengincarnya. Pada saat yang sama, orang-orang di berbagai kota suci sedang mengumpulkan informasi. Mereka tidak hanya harus mengumpulkan informasi tentang beberapa wajah yang tidak dikenal, mereka bahkan mulai mengumpulkan informasi tentang Lin Suan. Tanya Raja Suci mayat perak dari Istana Mata Air Kuning. Apakah kau sudah mengumpulkan informasi tentang bocah itu? Sosok itu muncul dan berkata dengan suara rendah, melapor kepada Raja Suci, kami telah mengumpulkan beberapa. Anak ini bernama Suot Maniak. Latar belakangnya tidak diketahui, dan dia tidak tahu dia berasal dari sekte mana. Namun, dia sangat kuat. Setelah datang ke dunia angin surgawi, dia membunuh Kilin Berkepala Sembilan dan kemudian membunuh banyak ahli dari Istana Kehancuran Besar. Bahkan seorang yang mulia pun tewas di tangannya. Kami berspekulasi bahwa ia kemungkinan besar adalah seorang yang mulia suci yang menyembunyikan kultifasinya. Selain itu, ia memiliki hubungan baik dengan Guan Changhai dari Istana Laut Dalam. Dia bahkan membantu Murong Qing Cheng dan Shen Jingqiu. Kami menduga bahwa ia ada hubungannya dengan Peerless City. Selain itu, keterampilan supernya memiliki suara naga. Kami menduga bahwa dia memiliki hubungan dengan ras naga. Mendengar ini, mata Raja Suci mayat perak berkedip. Para tetua di sekitarnya mengernyitkan dahi mereka erat-erat. Orang ini aneh sekali. Dari mana dia berasal? Salah seorang tetua berkata, Aku menduga dia mungkin juga seorang pemburu. Dia dilatih secara diam-diam oleh kota suci. Mungkinkah dia dilatih oleh Peerless City? Kemungkinan besar begitu. Hati-hati, dia mungkin akan mengincar kita selanjutnya. Raja Suci, haruskah kita mengambil tindakan? Atau haruskah kita mengubah strategi kita? Kata Raja Suci yang tak tertandingi dengan dingin. Ikuti rencana semula. Kirim seseorang untuk mengawasi bocah nakal ini. Aku tidak peduli meskipun dia dilatih secara diam-diam oleh Peerless City. Aku harus menyingkirkannya. Jika ada kesempatan, biarkan pemburu kita pergi dan membunuh bocah nakal ini. Operasi untuk menargetkan Lin Suan sedang berlangsung secara diam-diam. Lin Suan tentu tahu bahwa kota suci lainnya pasti akan memperhatikannya setelah dia menunjukkan kekuatannya sebagai seorang venerate suci. Mereka bahkan mungkin mulai menyelidiki identitas dan latar belakangnya. Oleh karena itu, ia harus mengambil tindakan lagi untuk membuat keadaan menjadi lebih rumit. Selanjutnya, ia tidak hanya akan menargetkan Istana Aceron dan Grid de Solate Mansion. Kota Seribu Setan, Kota Dewa Petir, Pavilion Pedang Segudang. Ia akan mengambil tindakan terhadap semua kota suci yang pernah menentangnya. Mereka yang telah mengambil tindakan terhadapnya semuanya dikalahkan. Hasilnya, dia menjadi sangat terkenal sekarang. Nama SWAT fanatik mulai menyebar. Ya Tuhan, apa yang salah dengan si pecinta pedang ini? Mengapa dia mengambil tindakan terhadap begitu banyak ahli? Apakah kalian berpikir bahwa dia mungkin seorang jenius yang diam-diam dibina oleh suatu kekuatan? Seharusnya tidak demikian. Biasanya, seorang pemburu akan memiliki target tertentu. Targetnya tidak boleh terlalu besar. Dia akan menimbulkan kemarahan publik. Benar saja, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan orang-orang dari Istana Aceron pun bingung. Sialan, mungkinkah tebakan mereka salah? Kita abaikan saja bocah itu untuk saat ini, kata Raja Suci Mayat Perak dengan dingin. Leng Pau terbunuh dan seorang tetua menyerah. Hal ini telah menyebabkan reputasi kami jatuh dengan sangat cepat. Sekarang, tak seorang pun optimis terhadap kita. Kita harus berjuang untuk menaikkan reputasi Istana Aceron. Ya, kami tahu, ini adalah kesepakatannya. Para tetua itu mengangguk cepat. Memang, mereka bukan kota suci biasa. Mereka adalah tuan rumah diskusi dao surga suci. Mereka adalah tuan rumah. Jika mereka tidak tampil dengan baik, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka. Oleh karena itu, mereka harus memenangkan pertempuran yang akan datang. Mereka harus menang dengan indah. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia berasal dari generasi muda dan usianya kurang dari 1.500 tahun. Terlebih lagi, kultifasinya telah mencapai alam penguasa suci, dan dia jauh lebih kuat daripada Leng Pau. Jika dia bertindak, mereka pasti menang. Terlebih lagi, ini adalah sebuah sinyal. Itu berarti Istana Aceron ingin mendapatkan kembali reputasi mereka. Kota-kota suci lainnya akan memberi mereka muka. Oleh karena itu, orang-orang dari Istana Aceron tidak terlalu khawatir. Itu Sui Ying. Banyak orang berseru ketika melihat orang itu berjalan keluar. Saya kenal orang ini. Dia sangat kuat. Dia pasti akan memenangkan kompetisi. Itu sudah pasti. Aceron Palace akan tampil. Sui Ying mendengus dingin. Aura Istana Aceron dan cahaya merah darah yang mengerikan bersinar dari tubuhnya. Dia ingin menekan semua orang. Namun, pada saat ini, kemunculan sesosok-sosok membuat suasana seluruh adegan menjadi tegang lagi. Banyak orang bahkan berteriak. Astaga, tidak mungkin, kan? Apa aku salah lihat? Benar, orang itu. Dia benar-benar muncul lagi. Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan Istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Sial, apakah dia akan bertarung sampai mati dengan istana Aceron? Terima kasih.